Video seorang pemulung rongsokan di Bandar Lampung nyaris jadi bulan-bulanan warga viral di media sosial. Pemulung bernama Irawati itu hampir dihajar warga di Jalan Pangeran Antasari lantaran dituduh akan melakukan penculikan anak. Peristiwa penangkapan ibu paruhbaya ini berawal dari kecurigaan seorang ibu bernama Gita Mandasari yang mengaku melihat gerak-gerik mencurigakan dari pemulung itu yang tampak mondar-mandir di depan rumahnya. Petugas kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian langsung membawa pemulung asal Palembang itu ke Mapolsek Tanjung Karang Timur. Dari hasil pemeriksaan, Polsek Tanjung Karang Timur memastikan bahwa pemulung itu bukanlah penculik anak. Menurut polisi, Irawati saat itu sedang duduk di depan pagar rumah Gita Mandasari sekitar satu jam untuk beristirahat. Kemudian Gita curiga dan menanyakan isi karung yang dibawa Irawati. Saat itu ditemukan pisau dan palu di dalam karung. Kapolres Tabaner Lampung, Kombes Polian Budijaya menjelaskan kasus ini adalah kesalahpahaman. Kapolres menghembau masyarakat agar tidak mempercayai isu-isu penculikan anak. Apabila ada, bisa langsung menghubungi kepolisian. Sementara Irawati menjelaskan, ia sudah enam bulan tinggal di Bandar Lampung sebagai pemulung. Beberapa peralatan di karung miliknya seperti pisau dan panci digunakannya hanya untuk keperluan memasak. Mau bohong juga, si TV lebih jelas. Ibu ngintip-ngintip rumah, kenapa? Mungkin ikut-ngintip rumah juga. Iya, kalau nggak gitu kami nggak ngikutin, harusnya. Dari Bandar Lampung, Oskar Sihotang, Kukas TV, melaporkan. Terima kasih.